Enam kali keluar masuk penjara, bukannya tobat, Ruslan, mantan napi pencurian justru mengajak putranya maling motor. Ruslan akhirnya ditembak saat operasi penjebakan, sementara anaknya harus ikut ditahan. Bakti anak terhadap orang tua ditunjukkan putra Ruslan alias Selanda. Saat mendampingi bapaknya yang menahan sakit setelah kakinya ditembak polisi. Tapi sayangnya, Bakti putra Ruslan kebablasan karena mau diajak berbuat jahat. Ruslan yang sudah enam kali keluar masuk penjara ini mengajak putranya saat maling motor orang di Kabupaten Pindrang, Sulawesi Selatan. Meski berkali-kali berhasil lolos, Ruslan ditangkap setelah dijebak polisi yang menyamar sebagai pembeli. Dan kali ini putranya ikut dibekuk. Selain karena ditembak, Ruslan juga tidak bisa mengelak. Karena polisi menemukan tiga sepeda motor hasil kejahatan bapak dan anak ini. Mungkin bagi Ruslan, merasakan lagi keras kehidupan penjara sudah seperti pulang ke kampung halaman. Tapi tidak bagi sang putra yang seolah terjebak dengan baktinya kepada orang tua. Semoga setelah keluar nanti, putra Ruslan tidak lagi jatuh di lubang yang sama. Dari Pindrang, Sulawesi Selatan, Ihsan Ansari, Ainyus melaporkan.